Halo guys, apa kabar? Video kali ini saya mau mencoba untuk Relic Farming 4 kali ya. Pengen tau dapatnya bisa dapet berapa legendary ya. Bisa dapet 1 atau 2 gitu ya. Oke, mari kita coba ya. Dan kebetulan sih juga sekalian mau cari ini nih, Lightning Damage ya. Karena kan saya planning untuk Gajah Jinggen dan semoga dapet. Kalau nggak dapet ya bisa kasih ke server lah ya. Oke, not bad ya. Kali ini dapet 2 ya. Oke, mari kita lanjutin ya. Bisa dapet berapa? Apakah bisa konsisten dapet 2 terus? Tapi sayangnya ampas ya. Gila gila. Hehehehehe. Aduh, cape deh. Oke, not bad ya. Dapet 2 lagi ya. Oke, bagus. Ini dapet death sama HP. Eh, dapet dikirim. Oh, cek. Hehehe. Dave, aduh. Speed nggak dapet ini ya. Efek hit rate. Kalau dapet efek hit rate bagus sih buat Jepard ya. Oke, sekali lagi. Let's go. Oke, not bad. Not bad ya. Konsisten dapet 2 ya. Wah, very good. Very good. Oke lah, not bad lah ya. Not bad. Oke, yang terakhir ya. Let's go. Oke, ternyata ya. Tidak 100% juga ya. Tapi, kali ini saya cukup hoki ya. Dari 4 kali, saya dapet 3 yang 2 legend ya. Jadi, ini nggak 100% ya, drop ratenya yang 2 legend ya. Tapi, ya kalau misalnya kamu bisa dapet 2 terus-menerus, ya congratulations ya. Jadi, itu intinya ya, kita hanya perlu farming relic secukupnya. Jujur ya, menurut saya sih ya, bener Trace itu sangat penting ya. Tapi ya, kita juga perlu bare minimum artifact kita. Bare minimum relic kita. Jadi, minimal tuh ya, kita punya yang namanya damage dealer itu ya, apalagi yang main DPS ya. Seharusnya sih kita coba cari untuk mendapatkan legendary yang bagus ya. Kalau cari crit rate, crit damage masih sangat susah. Menurut saya, kalian boleh pikirkan untuk mendapatkan attack percent. Dimana attack percent itu adalah stat yang sangat generic. Semuanya bisa pakai. Ya, nanti udah di equilibrium tinggi, barulah kita coba untuk mencari yang bagus. Karena ya, memang di equilibrium tinggi, chance untuk mendapatkan drop rate terbaik ya dari sana. Tapi untuk sekarang, saya rasa sih, kita tuh tetap memerlukan bare minimum relic. Walaupun trailblazer power kita tidak kita habiskan untuk relic semuanya. Tapi kita perlu farm relic sedikit-sedikit ya. Minimal tuh untuk equip kita punya main DPS menjadi legendary semua, agar bisa mencari. Jujur aja, saya punya ini ya, saya punya Natasha ya, itu masih umu. Natasha saya masih umu, nggak legend. Tapi semuanya saya stack HP 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 HP. Jadi dia punya HP itu tinggi sekali, dia sampai 4000 lebih gitu ya. Jadi, kira-kira seperti inilah ya. Thank you nonton, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.